Ya, kembali di Connected 60, pemirsa belakangan beredar sebuah video di media sosial yang menampilkan adanya peristiwa seperti angin tornado di perairan Kalabahi, Kebupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Namun, BMKG mengatakan peristiwa yang terekam dalam video bukanlah angin tornado, melainkan fenomena water spout. Seperti inilah video yang menampilkan peristiwa saat beberapa warga menyaksikan fenomena alam yang tampak seperti angin tornado di atas perairan Kalabahi, Kebupaten Alor. Menurut keterangan pihak BMKG Alor, dikutip dari kantor berita antara peristiwa dalam video ini bukanlah angin tornado, melainkan fenomena water spout yang identik dengan angin puting beliung di atas permukaan air. BMKG menjelaskan fenomena water spout seperti ini bisa terbentuk akibat hubungan antara awan kumulan imbus dengan kondisi atmosfer sekitar. BMKG juga menjelaskan water spout juga termasuk kategori cuaca ekstrem lantaran menggambarkan badai supercell pada skala ruang mikro. Nama syarikat juga diminta tidak mendekat apabila melihat fenomena seperti dalam video. Ya ini memang fenomena alam yang skalanya memang mikro ya tadi sudah disebutkan juga biasanya diameternya itu tidak jauh lah 30 sampai 50 cm saja cuma tetap saja bahaya begitu makanya kemudian kalau kayak begini-begini ya nonton boleh aja ngerekam boleh aja tapi harus dari jarak yang jauh kalau bisa radiusnya 1 kilo bahkan sampai 2 kilo karena beberapa kali beberapa kasus itu malah pernah ada daerah-daerah yang rusak rumah dan sebagainya itu karena water spout tadi. Dan ini bukan sesuatu yang baru sih tahun ini aja udah banyak pernah di Gajah Mungkur pernah di Banyuwangi pernah di Surabaya juga pernah tahun ini bahkan beberapa hari lalu saya juga sempat baca ini pernah kejadian juga di luar negeri di Kanada juga pernah terjadi jadi